. Persib Bandung menggelar latihan perdana persiapan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 di lapangan Sidolik, kota Bandung, pada Senin, 5 Juni 2023. Akan tetapi dalam latihan tim yang dipimpin langsung oleh pelatih Luis Mia tersebut, Maung Bandung terpaksa harus ditinggalkan 6 pemainnya. Keenam pemain tersebut, yakni Mark Anthony Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansah yang tengah menjalani pemusatan latihan bersama tim Nas Indonesia. Kemudian Daisuke Sato yang bergabung bersama tim Nas Filipina, serta Henhen Herdiana yang bergabung bersama Dewa United dengan status pemain pinjaman musim ini. Selain keenamnya, rekrutan anyar pemain asing Persib, yakni Tyron Delpino pun dipastikan belum dapat bergabung. Lantaran harus mengurus kelengkapan administrasi untuk tampil di Liga 1 musim ini, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono menjelaskan bahwa mantan gelandang Nahon Ratchasima Mazda FC tersebut, tidak memungkinkan untuk bergabung dalam latihan perdana tim hari ini. Karena harus mengurus persyaratan administrasi kartu izin tinggal sementara, Kitas, di Indonesia, keputusan Persib meminjamkan Henhen Herdiana ke Dewa United FC dengan status pinjaman selama satu musim. Karena sang pemain tidak masuk dalam skema komposisi tim Luis Mia musim ini. Keputusan ini telah dibicarakan dan disepakati oleh Persib dan Henhen Herdiana, Teddy pun berharap, peminjaman pemain kelahiran Bandung. 10 September 1995 tersebut ke Dewa United membuatnya lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain. Terlebih, dengan suasana dan tantangan baru bersama tim berjuluk Tangsel Warriors tersebut diharapkan performa Henhen akan mengalami peningkatan. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!